Halo guys, kembali lagi dengan Simpulisan.com Dan ini ada Rexus Daxa Gaming Keyboard M71 Pro Seperti ini Ini yang warna putih ya kotaknya seperti ini Bahwanya Sampingnya ada tulisan Daxa doang Ini atasnya Bakangnya ini Rexus Daxa Mini Mechanical Gaming Keyboard Ini yang Blue Switch Dan ini ada social media dari Rexus Kalian bisa follow dan ikuti Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung Menghubungi salah satu ini Oke ini modelnya DxM71 Langsung kita buka aja ya Kampilan belakangnya Ini untuk spesifikasinya ya Out 71 Key Backlight RGB LED Material IPS Axial White Ini yang warna hitam Eh ini yang warna putih Ini modenya Bluetooth dan USB Untuk ukurannya 330 x 102 x 37 Ya Milimeter Oke sistem supportnya Windows Ya Linux bisa semua Oh Mac juga bisa ya DxM71 Oke langsung aja kita buka ya Oke langsung aja kita buka ya Ini kalian bisa langsung Lihat gambarannya seperti apa Keyboardnya Dan ini yang blue switch ya Oke Yang warna Keyboardnya yang warna putih Kita buka dulu semua ya Buka dulu satu-satu Keyboardnya sendiri Nah ini kelengkapannya ini blue switchnya ya Kalau ada switch pullernya juga Ya warna biru Ini ada Magnetic keyboard standnya ya Kalian bisa taruh di bawahnya keyboard Untuk standnya Jadi ini ada tambahan untuk Shift-shiftnya ya Daxa Ada tulisan Daxa Dan escape Escape Ya Oke Jadi ini untuk kabelnya Kabel casenya Dan ini ada keycap 10nya Ya Untuk kelengkapannya Kita beralih ke keyboardnya Karena anda dapat kartu garansinya ya Karansi resmi selama Satu tahun Ya Oke Ya Oke dan ini ada buku manualnya ya Ini teksus Ya Ini yang bahasa Inggris ya Jadi kalian bisa pause aja ya Kalau mau baca Ya Ini untuk yang bahasa Indonesia Dimensinya Dimensinya 330 x 102 x 37 Jumlah tombolnya 71 Lampu latarnya LED ya Materialnya Plastik ABS Aksialnya hitam atau putih Konektornya bluetooth Atau USB 3DT0 Ya Sistem operasinya bisa Windows, Mac, Linux Dan lain-lainnya Oke Karansi satu tahun Ya Karansi resmi Dan ini untuk Tombol-tombol yang ada di keyboardnya ya Ini untuk pengaturan lampunya Dan pengaturan koneksi Dengan bluetooth Atau USB Ya Dan ini untuk Cara koneksi bluetoothnya Ya Dan ini ada pengaturan-pengaturan Tombol-tombol lainnya Oke Langsung aja kita Beralih ke keyboardnya Oke Yang ini yang Warna putih ya Jadi campurannya Putih dan orange Ya Seperti gambar ini Oke Ini untuk tampilan depannya Dengan tampilan belakangnya Seperti ini Oke Jangan lupa modenya Dionkan ya Jika ingin menggunakan bluetooth Ini tampilan belakangnya Oke Ini untuk keyboardnya sendiri Seperti ini Ya Yang ini yang warna blue ya Untuk ketikannya Seperti ini ya Ini saya akan coba 15 detik aja ya Biar kalian lebih Ngerti lagi untuk suaranya Ini yang blue switch ya Oke Oke Itu yang untuk blue switch Oke ini Kita ganti Ini yang brown switch Ya Brown switch Oke 15 detik Oke Itu yang untuk blue switch Nah ini yang red switch Ya Yang red switch 15 detik Oke Oke itu yang red switch Ini kita ganti lagi Dengan yang yellow switch Oke Seperti ini Untuk Ini Seperti ini Oke Seperti itu Ya Dan untuk kelengkapannya sendiri Ya Ada kabel Type-C Ya Ya Kabel type-C Kita pinggirin ya Biar lebih jelas Ya ada kabel type-C Dan ini ada V-Caps puller Ya Oke Dan ini Magnetic 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 keyboard Stand Ya Ini untuk Kalian taruh di bagian belakang Ya Ya Ini untuk bisa Berdiri tegak Seperti ini Ya Jika kalian gak mau pakai Ya bisa kalian lepas Ya Seperti ini Ya Ini untuk Switchnya Kalian dapat 4 Sama ada dapat switch pullernya juga Ya Ya Masing-masing keyboard Akan dapat 4 biji Switch Sesuai warnanya juga Ini ada Nomor Shift Rexus Ya Daksa Tulisan Daksa Dan ada Escape juga Oke Dan ini untuk Keyboardnya Bagian belakangnya Ini ada Tempat colokannya Ya Oke Ini kita akan coba Colok dulu Ya Bisa kalian bisa lihat ya Warnanya seperti apa Oke Ini kita Tutup dulu ya Bisa kalian bisa lihat Warnanya Lightnya seperti apa Oke Ya Seperti ini Untuk ganti-ganti mode Jika mencet FN Sama yang home Terserah kalian Mau mode Yang bagaimana Ya Untuk FN insertnya Ya Ganti warna mode Yang di samping sini Ya Untuk kreasi kalian saja Terus ini ada Backness nya juga Ya Ini mati Ya Ini terangin lagi Ya Ini FN bawah ya Untuk Ya FN bawah Ya Atas Bawah Atas Ya Oke Mungkin itu saja ya Untuk sekedar Keterangannya sedikit Untuk lebih lanjut Nanti kalian bisa cek di Buku manualnya ya Di sini ya Bisa cek Oke Mungkin itu saja ya Untuk pembelian Kalian bisa cek di Deskripsi di bawah nanti Jangan lupa di Subscribe Like sama komen Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang mungkin Buku barang ini Oke Sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah nonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya